Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Semoga Buya dalam keadaan sehat Dan kita semua amin ya Rabbah Amin ya Rabbah Buya mau bertanya begini Sejak awal Perasaan kalau ibadah Atau sholat itu merasa banyak Tidak bersalah Tapi terakhir-terakhir terus belajar Merasa tidak Tidak banyak bersalah Sebelumnya Tapi setelah banyak mengaji Dengan Buya atau dengan ulama yang lain Perasaan banyak koreksi Betul di sholat Atau di bacaan Al-Quran atau yang lainnya Jadi kadang hati kami itu merasa Memenuhi syarat ibadah Atau tidak begitu Nah solusinya bagaimana nih Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama Harus disadari bahwasannya Anda itu Mengalami perubahan yang jauh lebih bagus Karena ibaratnya Anda korengan Tapi Anda mulai tahu kalau Anda punya koreng Kan begitu Yang repot itu kan orang salah Tidak merasa bersalah Ini repot Tapi kalau ada orang Mulai mengetahui kekurangannya Berarti mulai dibuka Tinggal melanjutkan Tinggal melanjutkan seperti itu Kalau merasa ragu bagaimana ini Tinggal disempurnakan Meningkatkan belajarnya Kehusuannya Jadi Anda prestasi dong Anda belajar Berarti belajar Anda ada gunanya Yang repot Belajar itu dikasih tahu Tentu tidak tahu Kayak disebutkan nama Al-Quran ini tadi Sudah dikasih tahu Tetap bebel Tidak faham-faham Ini kan repot Berarti Anda tidak seperti dalam ayat ini Kan tadi Sudah dijelaskan di Al-Quran Begini masih saja di bebel Berarti tidak ada perubahan dong dia Anda bersyukur Anda mengerti Dan memang begitu Sebaik-baik orang selalu ingin Kalau ingin meningkatkan kualitas diri Maka berangkatnya Anda harus pandai Mengoreksi diri Mengetahui kekurangan diri Seperti itu Dan untuk mengetahui kekurangan diri Bisa saja dengan diri kita sendiri Terus koreksi Atau melalui orang lain Melalui belajar tadi Orang lain untuk melihat kekurangan kita Kadang ini juga Susah Kemudian yang ketiga Kalau ingin tahu kekurangan diri Anda adalah Ambil dari mulut Orang yang tidak senang dengan Anda Dia itu hidupnya spesialis Nyari kekurangan Anda Tinggal dengar saja Itu yang benci Anda Ngomong apa dia Oh kamu gini Oh benar juga Jangan-jangan Ada orang benci sama kita Nyaci kita Oh benar Jangan-jangan Karena dia sudah dari kemari Nyari-nyari Alhamdulillah Dicarikan Hati Anda jadi istimewa Gampang-gampang Dendam Yang jelas Ada prestasi Solusinya adalah Anda tingkatkan Apa sih menjadikan Anda ragu Tingkatkan dengan ilmu yang sesungguhnya Tapi bagus Sudah bagus seperti itu Jangan malah gelisah Ada Mungkin Mungkin Dalam dunia medis Begini Gara-gara dokter Banyak penyakit Ya kan Gara-gara dokter Banyak Penyakit Ya bukan Gara dokter Dokternya Ngasih tahu Makanya jadi Ada ibu-ibu Mungkin tolong ini Ada mungkin Cobalah check up Jangan gara-gara check up Nanti malah saya Tampak sakit Ya bukan Sakitnya sudah ada Dulu kemarin Ini kadang-kadang ada satu cara Ngomong ini Bahasa-bahasa Sebagian orang Check up Periksa dokter Aduh gara-gara check up Jantung saya Ketahuan Ya kalau tidak tahu Malah buru-buru mati Jadi perlu belajar Mengetahui kekurangan Itu penting Gak apa-apa Kita kulit sehat Gak apa-apa Surung melihat Dokter kulit Barangkali ada sesuatu Gak ada masalah kok Dan itu akan mendidikan Agar kita bisa menjaga diri Seperti itu ya Lanjutkan Itu bagus Dan harus ada Perubahan dalam belajar Pertama kali Adalah itu tadi Merasa bahasanya Saya punya banyak salah Itu langkah Kesuksesan pertama Yang repot adalah Dia gak pernah tahu Kekurangannya Kan anda Terperang tahu Kekurangannya Mana mungkin Dia akan berusaha Untuk menyempurnakan Kalau tidak berusaha Untuk menyempurnakan Mana mungkin Ada perubahan Menuju lebih baik Maka dia adalah Orang bodoh Yang sesungguhnya Maka anda cerdas Lanjutkan Terus Belajar dan belajar Jangan berhenti Allah alam bisawab